8 Maret 2024, itu artinya 10 tahun sudah keberadaan pesawat milik Malaysia Airlines MH370 masih menjadi teka-teki. Pesawat yang membawa 239 penumpang itu dinyatakan hilang di tengah penerbangannya menuju Beijing sejak 8 Maret 2014. Kala itu pesawat yang lepas selandas dari Kuala Lumpur itu secara tiba-tiba menghilang dari radar. Data satelit pun menunjukkan, pesawat itu berbelok dari jalur penerbangannya dan diyakini jatuh di samudera India. Sejak itu, berbagai spekulasi terkait hilangnya pesawat itu bermunculan. Salah satunya seperti adanya pihak yang sengaja menyabutase pesawat tersebut. Hilangnya pesawat itu juga menjadi pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan. Pada 2014, pencarian MH370 telah melibatkan 12 negara namun tak membuahkan hasil. Ada sejumlah alasan mengapa pesawat itu tak kunjung ditemukan. Seperti lokasi terakhir MH370 di samudera India yang merupakan samudera terbesar ketiga di dunia. Kondisi itu juga membuat tim pencari harus berhadapan dengan cuaca buruk dan kendala kedalaman laut itu sendiri. Kemudian pada 2015, barulah ditemukan puing-puing MH370 di sepanjang pantai di wilayah samudera India. Hal itu menguatkan dugaan pesawat itu jatuh di samudera India. Namun pada 2017, pencarian MH370 dihentikan. Kini pada 2024, pemerintah Malaysia menegaskan akan melanjutkan kembali pencarian MH370. Negeri jiran itu bahkan siap membayar hingga 1,1 triliun rupiah jika pesawat itu berhasil ditemukan. Malaysia kembali menyetujui kerjasama dengan Ocean Infinity, sebuah perusahaan robotik lautan. Kali ini mereka juga akan melibatkan Australia untuk bekerjasama melanjutkan pencarian. Sebelumnya pada 2018, Malaysia juga sempat melibatkan Ocean Infinity untuk menginvestigasi bagian selatan samudera India. Namun pencarian itu kembali gagal. Kemudian pada 2023, para peneliti menduga MH370 jatuh di sebelah barat Perth, Australia. Dugaan itu berdasarkan teknologi yang melacak jalur penerbangan MH370. Sejumlah penelitian dan analisis juga menghasilkan temuan lokasi jatuhnya pesawat yang sama. Hilangnya pesawat MH370 ini juga membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban. Salah satu keluarga korban merasa dirinya baru bisa tenang apabila sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pasalnya, ia kehilangan ibunya yang diklaim berada dalam pesawat tersebut. Hal itu diungkapkan keluarga korban, Grace Subati Rainatan pada 27 Februari 2024. Ya, saya maksud saya, kita harus bersedia untuk senarion terburuk. Kita harus bersedia untuk mengetahui. Tapi saya rasa hanya semasa kita tahu apa yang berlaku, hanya semasa kita dapat memperbaiki bentuk penyelitian yang benar. Kerana hanya semasa pertanyaan kita terjawab. Kerana semasa pertanyaan itu terjawab, tidak penting berapa banyak yang kita cuba teruskan atau berapa banyak yang kita cuba menjelaskan kapal itu, ia tidak akan meninggalkan. Kerana kita akan sentiasa tertanya-tanya. Terima kasih.